Intro Taunya dari bapak yang kayaknya tau dari ngeliat-ngeliat di web Dari ayah, ayah tau juga dari tante Ini dari kakak saya Saya tau dari facebook karena temen saya was link di facebooknya nge-share Abis itu katanya dia tidak bisa ikut jadi saya penasaran itu beskode itu apaan Tau dari facebook Saya tau dari grup facebook olimpiade informatika Saya memutuskan untuk ikut karena saya ingin latihan lagi untuk belajar coding Terus habis itu sama mencari teman-teman seumuran yang juga suka coding dan untuk sertifikasi Awalnya kan saya mengira lomba ini seperti algoritma doang Dan kebetulan saya punya latar belakang di hal-hal tersebut Saya memutuskan untuk ikut Kepengen ikut-ikut kompetisi gitu Biar nanti ada yang bisa ditunjukin atau sertifikatnya untuk SNAPTN Menurut saya menarik banget programnya ini karena ketika ngeliat ada hadiah utamanya itu Magang berbayar di Wikimedia Indonesia Mungkin problem 10 masalahnya cuma problem 10 yang butuh waktu yang lama Mengerjakan tantangan tentang CI dan linting dan juga GitHub Karena saya belum pernah memakai GitHub dan CI sebelumnya Karena biasanya saya itu kalau ngerjain pemrograman kayak cuma sebatas untuk ngerjain soal-soal aja Tapi nggak sampai ke praktis penggunaannya Sedangkan kalau di besok kode ini lebih ke penggunaannya di dunia nyata Yang paling sulit itu adalah mencari solusi optimal yang nggak brute force Karena kadang-kadang kalau brute force harus misalkan waktu lama banget Dan kalau optimal itu bisa cepat Disuruh membuat GitHub awalnya Saya itu sama sekali tidak punya pengalaman di bidang itu Jadi saya berusaha belajar GitHub dan Shell dan sebagainya Dan akhirnya setelah berusaha itu saya bisa Menurut saya itu yang paling sulit Pada saat kita harus menggunakan GitHub Karena saya sendiri itu baru pertama kali ini untuk menggunakan GitHub Instruksi dari mentornya Karena seringkali itu mentor cuma ngasih link Misalkan tanya ini kasihnya ke Wikipedia Itu kan agak sulit Wikipedia itu Menjawab soal-soal projek Yuler Karena saya tidak tahu ada projek Yuler sebelumnya Dan saya menganggap soalnya itu memang seru-seru Saya sudah menjawab 51 soal projek Yuler Jawaban kelima satu saya dapat pas lagi liburan di villa Dan disana pas semuanya lagi tidur Saya tiba-tiba teringkat jawaban solusi untuk soal nomor 48 Dan itu saya langsung bangun dan saya ketik saat itu juga Dan berhasil Ketika sudah ada soal yang dikerjain 2-3 hari Terus habis itu tidak selesai-selesai Tiba-tiba hari keempat berhasil gitu Menang-menang banget Pembelum 10 juga sih karena saya bisa belajar hal yang baru Ya bisa diundang ke sini Di besok kode ini saya jadi belajar untuk menggunakan kode di kehidupan nyata Bisa punya pengalaman Dikuti lombas seperti apa Saya bisa pengalaman kolaborasi dengan orang lain kayak gimana Biar saya bisa lebih belajar tentang dunia software programming yang sebenarnya Saya berharap bisa mengubah teori skill-teori saya menjadi skill praktikal Saya harap besok kode bisa memotivasi lebih banyak pemajar-pemajar Indonesia untuk belajar coding Harapan dari program ini adalah untuk meningkatkan skillku Terus habis itu menambah teman sama untuk ya memperlebar jaringan dengan ketemu mentor-mentor Menambah pengalaman-pengalaman baru khususnya di bidang programming Membuka mata Indonesia dalam open source programming dan agar bisa lebih maju lagi Terima kasih telah menonton!